Apa yang pertama kamu lihat dari gambar ini? Menentukan karaktermu. Tes kepribadian kali ini akan mengungkapkan hal terbaik tentang kamu, berdasarkan gambar pertama yang kamu lihat. Masing-masing dari kita memiliki seperangkat ciri kepribadian dominan yang unik, dan tidak peduli siapa kamu. Kami telah mengumpulkan tes kepribadian yang cepat dan mudah, ini untuk membantu kamu mengidentifikasi hal terbesar tentang diri kamu. Sehingga kamu akan selalu memiliki informasi yang berguna, dan mengambilnya tidak bisa lebih mudah. Cara untuk mengetahuinya adalah, kamu melihat gambar dan membuat catatan mental dari gambar yang pertama kali menarik perhatian kamu. Berikut tes kepribadian dan penjelasan dari setiap gambarnya. 1. Pria berjanggut Jika hal pertama yang kamu lihat adalah pria berjanggut, ciri kepribadian terbaik kamu adalah ketekunan. Baik itu mengerjakan proyek yang memenuhi impian hidup, atau membantu teman yang mungkin terlalu malu untuk meminta apa yang pantas mereka dapatkan. Kamu tidak pernah mundur dari sesuatu yang kamu anggap penting bagi kamu. Orang-orang yang tidak menghargai kamu mungkin menyebut ini sebagai sikap keras kepala. Tetapi pada kenyataannya, dedikasi kamu untuk tetap berpegang pada rencana sampai tujuan kamu tercapai, adalah aset terbesar kamu. 2. Artis Jika hal pertama yang kamu lihat adalah artisnya, ciri kepribadian terbaik kamu adalah imajinasi. Kita sering diajarkan untuk menganggap imajinasi sebagai satu-satunya sumber anak-anak dan seniman. Meskipun keduanya suka bermain di arena tertentu, ini tidak berarti kamu harus menjadi bagian dari salah satu kelompok untuk memiliki imajinasi tanpa batas. Orang-orang senang menghabiskan waktu bersama kamu, karena kamu memasukkan mereka ke dalam dunia imajinatif kamu. Itu membuat cerita kamu menarik, dan minat kamu pada kehidupan orang-orang di sekitar kamu semakin tajam. 3. Sosok bertopeng Jika hal pertama yang kamu lihat adalah sosok bertopeng, ciri kepribadian terbaik kamu adalah kevasihan. Sementara orang-orang di sekitar kamu, sering bergumul dengan miskomunikasi, dan mencoba mencari tahu apa maksudnya. Sedangkan pikiran dan lidah kamu selalu sinkron. Kamu pandai berbicara, bijaksana, dan dapat menggunakan solusi untuk keluar dari kesulitan. Kamu menaruh uang, di mana mulut kamu berada, dan itu selalu terbayar. Kemungkinannya adalah seseorang mengatakan kamu memiliki mulut besar, dan itu menyakiti perasaan kamu. Seharusnya tidak. Mereka hanya iri. Lain kali seseorang mencoba jawaban itu dengan cepat. Ya, ada apa? Itu akan menempatkan mereka di tempat mereka. 4. Kerumunan Orang Jika hal pertama yang kamu lihat adalah kerumunan orang. Ciri kepribadian terbaik kamu adalah gairah, terutama untuk berhubungan dengan orang lain. Kamu mungkin bukan seorang introvert. Akan tetapi kamu mungkin juga tidak extrovert. Karena menghabiskan waktu dalam sekelompok orang akan melelahkan kamu. Itu juga yang menyehatkan jiwa kamu. Kamu percaya alasan kita semua ada di planet bumi ini adalah untuk mengenal satu sama lain sedikit lebih baik. Kamu mencerahkan semua orang dengan senyum kamu. Dan ketika kamu berada di sebuah ruangan, saat itulah pesta menjadi sangat menarik. Kamu tidak mau sekedar mengenal orang secara langsung. Kamu menginginkan koneksi sejati. Dan kamu memiliki persahabatan yang bermakna untuk membuktikannya. Jangan pernah lupa. Tidak peduli seberapa gelap hal-hal yang tampak di diri kamu. Adalah salah satu dari jenis dan asli. Serta dunia lebih baik memiliki kamu di dalamnya. Terima kasih telah menonton!